Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Kena tikung Liverpool, Eric Ten Hag tak berkutik Eric Ten Hag tidak mau berkomentar soal Cody Gekpo setelah Manchester United kena tikung Liverpool pada bursa terang suara musim dingin Januari 2023. Perberuan Manchester United untuk mendapatkan winger PSV Eindhoven, Cody Gekpo, telah berakhir. Bukannya mendapatkan tanda tangan Gekpo, Manchester United malah kena tikung rival mereka, Liverpool. Diberitakan bolasport.com sebelumnya, Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Gekpo. Winger berusia 23 tahun itu akan segera menjadi pemain baru Liverpool setelah melakoni tes medis yang dijadwalkan pada Rabu 28 Desember 2022 waktu setempat. Padahal, Gekpo sebelumnya dikabarkan akan segera merapat ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2022. Akan tetapi, PSV Eindhoven tidak merestui transfer tersebut dan Gekpo tetap bertahan di Liga Belanda. Setelah piala dunia 2022, Gekpo berubah pikiran dan lebih memilih untuk berlabuh ke Liverpool daripada Manchester United. Rekan kodi Gekpo di timnas Belanda, Virgil van Dijk, diduga menjadi sosok sentral yang membuat Gekpo berubah pikiran. Kegagalan transfer Gekpo tersebut membuat pelatih Manchester United, Eric Ten Hag, menjadi sasaran pertanyaan media Inggris. Ten Hag sempat mendapatkan pertanyaan soal rencana transfer setan merah pada Januari 2023. Pelatih asal Belanda itu juga mendapatkan pertanyaan soal kegagalan Manchester United merekrut Gekpo. Akan tetapi, Ten Hag memilih untuk tidak menjawab pertanyaan soal Gekpo dan fokus dengan rencana transfer pada musim dingin ini. Liverpool datangkan kodi Gekpo, posisi pemain ini terancam. Liverpool resmi memboyong kodi Gekpo dari PSV Eindhoven dengan mahar 37 juta ponsterling dengan kontrak 6 tahun. Manager umum PSV, Ani Marcel Brands, mengkonfirmasi bahwa transfer kali ini menjadi rekor untuk klub Eredivisie. Kedatangan Gekpo diharapkan akan menambah daya lini serang anak buah Jurgen Klopp, yang merupakan salah satu pemain yang bersinar bersama PSV. Dalam 159 penampilannya, Gekpo telah mengantongi 55 gol serta 50 asis, termasuk 13 gol dan 17 asis di 24 laga musim ini. Pemain berusia 23 tahun ini juga menjadi sorotan saat berlaga di Piala Dunia 2022. Gekpo merupakan andalan timnas Belanda di Qatar dengan torehan 3 gol, sementara secara keseluruhan untuk negaranya, ia telah mencetak 6 gol dari 14 caps. Dilansir dari Talksport, mantan striker Ilandia, Tony Cascarino menilai Gekpo adalah pemain cepat yang serba guna, dan bisa berperan sebagai striker maupun sayap. Hal yang paling mengejutkan dari Gekpo adalah tingginya 6 kaki 4 inci, tapi dia bukan sekedar penyerang tengah, dia sangat atletis, sangat cepat, tutur Cascarino. Dia sangat serba guna sehingga bisa dimainkan di posisi manapun di lini depan, dan itu tipikal rekrutan klub, dia suka menggunakan lapisan tertentu di posisi yang berbeda, sambungnya. Namun di sisi lain, kedatangan Gekpo bakal menjadi ancaman bagi salah satu pemain. Menurut Cascarino, Firmino akan tersingkir dari daftar penyerang The Reds, apalagi kontrak Firmino akan habis di musim panas tahun depan. Benfica sudah dapatkan 2 tawaran fantastis untuk Enzo Fernandes Benfica kabarnya sudah mendapatkan 2 tawaran fantastis untuk bintang timnas Argentina yang bersinar di Piala Dunia 2022, Enzo Fernandes. Namun belum diketahui apakah Liverpool dan Real Madrid termasuk di dalamnya. Menurut klaim dari surat kabar asal Portugal, Abolas, bagaimana dilansir dari markah, Benfica telah mendapatkan penawaran senilai 127 juta euro. Namun demikian, tidak dijelaskan klub mana yang menawarnya. Penawaran tersebut diperkirakan datang dari klub-klub Premier League atau La Liga. Sebelumnya, Real Madrid dan Liverpool disebut-sebut sebagai 2 klub yang paling berminat untuk mengamankan jasa Fernandes setelah bersinar di Piala Dunia 2022. Kabar pengajuan tawaran ini nampak aneh mengingat sebelumnya Fernandes dilaporkan memiliki klausul rilis bernilai 120 juta euro dalam kontraknya. Dengan menebus klausul rilisnya saja, seharusnya klub-klub yang berminat tersebut sudah bisa menggaitnya tanpa mendapatkan restu dari As Aguias. Enzo Fernandes menjadi buruan klub-klub top Eropa setelah berhasil tampil memukau bersama timnas Argentina di Piala Dunia yang berakhir dengan trofi juara setelah mengalahkan Perancis lewat adu penalti di final. Sang gelandang berusia 21 tahun bermain dalam setiap laga yang dimainkan oleh ala Elbi Celeste di sepanjang turnamen hingga penampilannya diakui sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2022. Fernandes sendiri sebenarnya baru bergabung dengan Benfica pada musim panas 2022 ini dengan mahar senilai 10 juta euro saja dari River Plate. Tak pikirkan trofi juara Liga Inggris, Liverpool kini fokus finish di zona Liga Champions. Liverpool meraih kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada laga pekan ke-17 Premier League di Villa Park selasa 27 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat The Reds kini berada pada peringkat enam besar kelasemen Premier League. Meski begitu, Liverpool harus berjuang keras untuk kembali menjadi kompetitor terkuat juara Premier League musim ini. Squad si merah masih terpaut 15 poin dari pemunca kelasemen sementara, Arsenal. Manager Liverpool, Jurgen Klopp, merasa timnya harus bisa merepotkan seluruh lawan yang akan mereka hadapi pada sisa laga Premier League. Terlebih jika Liverpool ingin kembali bersaing di tiga besar kelasemen dan mengamankan satu tiket ke Liga Champions musim depan. Begini, kita harus mempersulit jalan semua orang, begitulah adanya. Tentu saja, Liverpool harus mengejar poin. Terang Klopp setelah laga melawan Aston Villa dikutip dari Votmop. Jurgen Klopp mengakui Liverpool tidak punya banyak peluang sebagai pesaing untuk gelar juara musim ini. Klopp bahkan tidak yakin The Reds mampu berakhir di tiga besar kelasemen akhir Premier League 2022-2023. Kami tidak dalam posisi terbaik. Ada perbedaan poin antara kami dan tim lain, kami semua tahu itu. Dua atau tiga yang pertama mungkin terlalu jauh. Jika mereka memenangkan semua pertandingan, maka kami tidak memiliki peluang. Kami harus melakukan bagian kami. Kami harus melakukan bagian kami dan itu berarti memenangkan sisa pertandingan dan kami akan melihat seperapa dekat kami bisa melakukannya. Tambah Klopp. Hai, 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 Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton!